Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube kami tips tehno Bersama saya Taufik Dalam video kali ini Saya ingin menunjukkan atau mengajak teman-teman belajar Bagaimana cara mengoptimalisasi video pada akun youtube kita Dengan cara menambahkan handscreen dan kartu pada video yang ada di channel youtube kita Handscreen ini adalah salah satu fitur yang disediakan youtube Yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi kepada viewer Atau penonton video kita pada bagian akhir video kita Handscreen ini dapat berisi link video atau link playlist Atau juga tombol subscribe pada akhir dari video kita Selain handscreen kita juga bisa menambahkan kartu Namun kartu bisa kita gunakan baik di awal dan di tengah video kita Oke teman-teman tak perlu menunggu lebih lama Langsung saja kita mulai ya Disini saya telah memilih satu buah video yang akan saya jadikan contoh Untuk ditambahkan kartu dan handscreen Langsung saja kita edit disini teman-teman Kita edit Kemudian disini di bagian sini Ada namanya layar akhir Dan ini atau bahasa inggrisnya adalah handscreen Kita bisa edit disini Dan secara default youtube telah menyediakan beberapa template teman-teman Yang lingkaran ini adalah channel youtube kita Jadi orang bisa subscribe melalui bagian yang bentuknya lingkaran Sedangkan kotak ini kita bisa isi dengan berbagai macam Yang pertama kita bisa mengisi dengan video tertentu sesuai dengan keinginan kita Misalnya kita membuat beberapa video secara berseri Nah di layar akhir ini atau handscreen ini bisa kita tambahkan video yang selanjutnya Sehingga ketika orang menonton video kita dan ingin menonton lanjutan dari video itu Dia bisa langsung klik tombol layar akhir atau handscreen ini Kita bebas memilih template ini Misalnya kita ingin pilih yang template yang sederhana saja Terdiri dari channel alamat channel youtube kita Dan satu box yang bisa kita isi dengan berbagai bentuk elemen Kita contohkan saja tambah disini Dan disini sudah ada channel youtube kita Nanti orang bisa langsung subscribe disini Dan di bagian video ini Kita bisa ganti teman-teman Kita bisa ganti dengan berbagai elemen Disini ada elemennya yaitu channel, playlist atau video Kalau videonya berseri kita bisa langsung gunakan video teman-teman Maka kita klik video disini Ini kita hapus, kita delete Ini kita naikkan ke atas Dan video disini teman-teman Kita juga disediakan tiga pilihan Kita bisa secara otomatis memasukkan video terbaru Sehingga orang akan langsung melihat video terbaru dari channel youtube kita Atau kita juga bisa memilih video yang paling banyak ditonton Dari yang ada di channel kita Video yang paling populer Atau kalau memang kita ingin menunjuk secara spesifik video tertentu Kita bisa pilih video tertentu Dan ini saya rekomendasikan Ketika kita membuat video yang berseri Sehingga ketika orang selesai menonton video ini Video yang satu Dan dia ingin melanjutkan ke video berikutnya Dia langsung bisa klik end screen atau fitur layar akhir yang kita tambahkan Disini langsung kita tambahkan Dia langsung mengarah ke pilihan video yang kita miliki Kita ingin pilih video mana yang menjadi rangkaian video kita Kita pilih yang ini misalnya Maka dia akan masuk kesini Kemudian langsung kita simpan Selanjutnya selain layar akhir kita juga bisa menambahkan kartu Kartu disini Juga sama terdiri dari tiga macam yaitu video, playlist, dan channel Sedangkan link ini hanya bisa digunakan bagi channel yang telah bergabung dengan program partner youtube Namun untuk youtube formula Kita hanya bisa menambahkan video, playlist, atau channel Misalnya kita ingin menambahkan video juga sama seperti tadi Kita bisa langsung tambahkan video disini Dan Kelebihan dari kartu ini Kita bisa meletakkannya di berbagai posisi teman-teman Di awal, bisa di tengah Bisa disini Dimana saja Dan maksimal kartu yang bisa kita tambahkan itu ada 4 Ada 4 Saya contohkan saya ingin menambahkan satu kartu disini Saya ingin menambahkan playlist Saya langsung pilih playlist Dan akan muncul pilihan playlist yang kita miliki di channel youtube kita Kemudian kita masukkan playlistnya Dan dia akan langsung ada tanda seperti ini Dan langsung kita simpan Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara menambahkan layar akhir atau endscreen Dan kartu pada video yang ada di channel youtube kita Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Klik like, komen, dan subscribe Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh